Perkembangan Pantai Asuhan yang diduga melakukan eksploitasi juga Pak di daerah Tuntungan? Ya dari kejadian sebelumnya, Proyek Stabes Medan melalui unit PPA Satreskin Proyek Stabes Medan bersama-sama dengan instansi terkait diantaranya dari Dinas Sosial Kota Medan, kami melakukan pengecekan ke lokasi-lokasi lain yang terindikasi melakukan praktek-praktek yang sama yang di kejadian sebelumnya yaitu dugaan eksploitasi anak. Kami mendapatkan satu lokasi yang setelah lakukan pengecekan tidak memiliki izin. Di lokasi tersebut, kami temukan ada 15 orang anak yang satu diantaranya masih berusia bawah 5 tahun. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap anak, sudah dilakukan pengasuhan oleh fasilitas dari Kementerian Sosial. Saat ini para saksi sering tukar pemeriksaan, lokasi sudah kami laksanakan oleh TKP. Untuk perkembangan nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Saksi yang dipiksa sudah berapa, Pak? Saat ini sudah kita lakukan pemeriksaan beberapa orang saksi. Termasuk pengelola, Pak? Ya, termasuk pengelola. Pengelolanya jadi tersangka, Pak? Masih dalam proses pemeriksaan. Nanti kita sampai lebih lanjut. Jadi saat ini sudah berapa lokasi yang sudah kita amankan? Kita tidak mengamankan, tapi ada beberapa lokasi yang kami lakukan pengecekan terkait upaya, pencegahan terjadinya praktek-praktek eksploitasi anak secara ekonomi. Jadi kami bersama-sama dengan Dinas Sosial Kota Medan melakukan pengecekan di beberapa lokasi. Kami temukan satu lokasi lagi yang terindikasi melakukan eksploitasi anak secara ekonomi. Untuk tempat yang ini, izinnya juga tidak ada, Pak? Ya. Terima kasih.